Hai semuanya welcome back to my youtube channel jangan lupa like, comment, and subscribe selamat menonton Enia Bastian ini siap menantang Mark Marquez dia selalu kuat di Texas Amerika Enia Bastian ini siap sambut putaran ketiga MotoGP 2024 di Amerika Di Austin semua harus berhadapan dengan Mark Marquez yang selalu kuat di sana Awal musim yang positif bagi Enia Bastian ini yang mengetahui banyak hal yang harus ia perjuangkan di bagian pertama musim ini Tempat kelima di Qatar, kedua di Portugal, 39 poin dalam kastemen yang setara dengan tempat ketiga sementara Dan memungkinkan dia menyelip rekastimnya Peco Baniaya Yang turun posisinya akibat insiden di tinguan lima Portimo dengan Mark Marquez Reder asal Romanya Italia itu punya keinginan besar untuk melupakan sulitnya tahun 2023 Tahun yang diwarnai dengan dua kali cedera Di track Portimo tahun lalu dia mengalami cedera tulang belikat yang parah Setelah kontak dengan Luca Marini pada air pekan kedua musim ini dia melakukan kesalahan di awal sprint yang menghambat upayanya untuk naik podium Tetapi pada hari minggu dia nyaris tampil sempurna Sayang sekali Jorge Marti tidak bisa dicangkau Startnya bagus tapi Jorge lebih baik Dan dia langsung memimpin balapan Saya mengejar Maverick Vinales selama beberapa lap hingga saya menyalipnya Di tahap akhir balapan Tahun lalu saya dirawat di rumah sakit dan sekarang saya berharap di podium di Portimo Hal itu belum pernah terjadi sebelumnya Tepat di tinguan kelima terjadi insiden yang ramai di perbincangan antara Mar Marques dan Pekobainiaya Namun terjadi di belakang bastian ini Sehingga baru ia tahu hal itu ditayangkan ulang video balapan Sayangnya di Montujiwi saat ini menyalip menjadi lebih sulit dan kontak sering terjadi Tapi saya tidak bisa mengatakan dengan pasti apa yang terjadi kata bestia Komentar tidak ada gunanya kami harus menatap ke depan Berputaran berikutnya kejuaraan untuk GP di Texas Amerika Dalam seminggu Sedangkan untuk Austin saya memiliki kenangan yang indah di tahun 2022 Karena saya mengalami cedera tahun lalu itu adalah kemenangan favorit saya musim itu Dan menyenangkan bisa kembali ke sana Tapi saya juga tahu bahwa di sana kami harus menghadapi Mar Marques Yang selalu kuat di sirkuit itu Pungkas Enea bastian ini Terima kasih telah menonton!